Hai penjelasan tentang kapasitor pada motor penggerak kompresor kapasitor starting dan kapasitor running mana yang termasuk dalam kategori kapasitor starting dan kapasitor running pada elektrik motor ya elektrik motor bisa menggunakan kapasitor starting bisa menggunakan kapasitor running tergantung dari tipe elektrik motor pada kompresor ya atau kompresor listrik yang terpenting adalah ciri atau tanda tertentu pada kompresor atau kapasitor starting atau running pada kompresor ya kita coba buka ini kita contohkan untuk tipe motor yang YCL 90 ya 90s dan coba lihat untuk kapasitor starting dan kapasitor running nya ya elektrik motor ini menggunakan dua kapasitor Hai dua kapasitor yang artinya menggunakan kapasitor starting dan kapasitor running ya ada juga elektrik motor yang menggunakan dua kapasitor tapi hanya kapasitor starting aja ya tergantung dari nilai dan Hai voltase yang ada di kapasitor ya ciri dari kapasitor starting adalah voltasenya itu sesuai dengan input listrik ya atau voltasenya itu rendah Hai contoh seperti yang kapasitor ini nih 200 mikrofarad 250 volt AC yang satu lagi di sini 35 mikrofarad 450 volt artinya yang voltase 250 volt ini ini bisa dikategorikan sebagai kapasitor starting pada elektrik motor ya karena voltasenya eh rendah dan bekerjanya tuh hanya pada awal elektrik motor ini dihidupkan ya jadi kapasitor ini itu berfungsinya pada saat starting saja ya jadi starting sekian detik nah baru nanti kapasitor ini tidak akan digunakan lagi dia akan lepas ya atau terbuka jadi tidak menggunakan kapasitor starting ketika kompresor atau elektrik motor ini sudah berputar dengan maksimal ya Nah berbeda dengan kapasitor yang running Hai ini kapasitor ini selalu menempel ya atau selalu on baik ketika elektrik motor itu starting atau sudah berjalan berjalan di RPM tinggi ya jadi nilainya ini biasanya lebih kecil dari kapasitor starting ya di sini nilainya 35 mikrofarad tapi voltasenya tinggi ya 450 volt ya artinya kapasitor ini selalu on ketika kompresor atau elektrik motor ini menyala ya berbeda dengan kapasitor starting ya jadi fungsinya hanya di starting atau pada saat kompresor pertama kali dihidupkan ya Hai itu penjelasan tentang kapasitor kapasitor starting dan kapasitor running pada Hai elektrik motor atau motor penggerak untuk kompresor ya nanti saya akan menjelaskan tentang kapasitor Hai atau elektrik motor yang menggunakan hanya running saja atau hanya menggunakan starting saja ya itu Hai nanti nextnya akan saya jelaskan Hai intinya kapasitor starting berfungsi di awal Hai elektrik motor ini Hai nyala ya atau digunakan ya Hai biasanya kerusakannya jika kapasitor ini startingnya rusak maka elektrik motor ini Hai startnya akan berat ya atau mendengung ya biasanya keluhannya seperti itu ya hai 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 oke itu penjelasan singkat tentang kapasitor pada Hai motor penggerak kompresor kapasitor starting dan kapasitor running mana yang termasuk dalam kategori kapasitor starting dan kapasitor running pada elektrik motor ya elektrik motor Hai elektrik motor bisa menggunakan kapasitor starting bisa menggunakan kapasitor running tergantung dari tipe elektrik motor pada kompresor ya atau kompresor listrik yang terpenting adalah ciri atau tanda tertentu pada kompresor atau kapasitor starting atau running pada kompresor ya kita coba buka ini kita contohkan untuk tipe motor yang YCL 90 ya 90s kita coba lihat untuk kapasitor starting dan kapasitor running nya ya elektrik motor ini menggunakan dua kapasitor Hai dua kapasitor yang artinya menggunakan kapasitor starting dan kapasitor running ya ada juga elektrik motor yang menggunakan kapasitor yang menggunakan kapasitor tapi hanya kapasitor starting aja ya tergantung dari nilai dan Hai voltase yang ada di kapasitor ya ciri dari kapasitor starting adalah voltasenya itu sesuai dengan input listrik ya atau voltasenya itu rendah Hai contoh seperti yang kapasitor ini ini 200 mikrofarad 250 volt AC Hai yang satu lagi di sini Hai 35 mikrofarad 450 volt artinya yang voltase 250 volt ini bisa dikategorikan sebagai kapasitor starting pada elektrik motor ya karena voltasenya rendah dan bekerjanya tuh hanya pada awal elektrik motor ini dihidupkan ya jadi kapasitor ini itu berfungsinya pada saat starting saja ya jadi starting sekian detik nah baru nanti kapasitor ini tidak akan digunakan lagi jadi dia akan lepas ya atau terbuka jadi tidak menggunakan kapasitor starting ketika kompresor atau elektrik motor ini sudah berputar dengan maksimal ya nah berbeda dengan kapasitor yang running Hai ini kapasitor ini selalu menempel ya atau selalu on Hai baik ketika elektrik motor itu starting atau sudah berjalan di RPM tinggi ya jadi nilainya ini biasanya lebih kecil dari kapasitor starting ya di sini nilainya 35 mikrofarad tapi voltasenya tinggi ya 450 volt ya artinya kapasitor ini selalu on ketika kompresor atau elektrik motor ini menyala ya berbeda dengan kapasitor starting ya jadi fungsinya hanya di starting atau pada saat kompresor pertama kali dihidupkan ya oke itu penjelasan tentang kapasitor starting dan kapasitor running pada elektrik motor atau motor penggerak untuk kompresor ya nah nanti saya akan menjelaskan tentang kapasitor atau elektrik motor yang menggunakan hanya running saja atau hanya menggunakan starting saja ya itu nanti nextnya akan saya jelaskan intinya kapasitor starting berfungsi di awal elektrik motor ini menyala ya atau digunakan ya nah biasanya kerusakannya jika kapasitor ini startingnya rusak maka elektrik motor ini startnya akan berat ya atau mendengung ya biasanya keluhannya seperti itu ya oke itu penjelasan singkat tentang kapasitor starting dan kapasitor running ya terima kasih terima kasih terima kasih